Usaha yang mahkamah konstitusi memutuskan ketapil pres kini yang jadi sorotan gerak-gerik partai politik. Siapa yang bakal bergabung ke pemerintahan atau siapa juga yang berada di luar alias oposisi? Kita bahas bersama analis politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat sore. Terima kasih waktunya. Selamat sore, Mas Indi. Siap. Kang Ujang, Gibran udah bilang kalau akan segera bertemu dengan sejumlah pihak. Analisis Kang Ujang, siapa yang pertama ditemui? Ya tentu PKB ya. PKB ini penting bagaimanapun. Pertama, DNA PKB itu tidak pernah jadi oposisi. Jadi ya peluang untuk menyesua pemerintahan juga kuat. Nah pilihannya misalkan PKB menjadi oposisi pun itu kan agak sulit bagi Caimin. Bisa nanti jabatan posisi ketua umum bisa terancam. Itu juga menjadi pertimbangan kalau PKB itu kemungkinan juga akan masuk pemerintahan. Yang kedua, bisa jadi P3. P3 kan sejak awal ya sudah katakanlah ingin berkoalisi dengan Prabowo Gibran. Sejak masalah angket juga sudah muncul. Nah jadi kalau Nasdem kan sudah. Nasdem itu ketika Pak Syedapaloh mengucapkan selamat kemenangan di 20 Maret ketika KPU mengumumkan keputusan kemenangan Prabowo Gibran. Kan langsung ucapkan. Nah jadi langsung bertemu dari Pak Prabowo. Nah kalau Nasdem ini kan tinggal mematangkan. Pas keputusan MK ini. Nah kalau PKB ini kan memang memulai. Karena kan belum. Dulu belum deal maka kemungkinan besar ke depan pertemuan dengan PKB akan terjadi. Bahkan saya dengar dari Mbak Sidi juga kan besok. Kata ada agenda ya untuk biar rencananya. Tapi Kang Hujang kalau melihatnya kan sudah ditegaskan sama PKB. Kalau koalisi perubahan ini sudah selesai nih tugasnya udah bubar. Apakah artinya PKB akan menyambut kira-kira tawaran itu? Ya saya sudah analisa jauh-jauh hari kan. Saya mengatakan dari dulu konsisten pernyataan saya mengatakan PKB ini tidak akan jauh-jauh dari pemerintah. Ya itu saya konsisten. Kenapa? Ujung daripada drama Pilpres ini ketika PKB kalah. Katakanlah ketika 01 kalah. Koalisi perubahan kalah itu ya PKB itu punya potensi besar untuk gabung itu. Makanya saya tidak pernah berubah apa statement saya. Karena tadi tidak punya DNA oposisi dan juga mohon maaf ya kalau tidak masuk pemerintahan juga menjadi persoalan bagi ketua umumnya gitu loh. Nah saya melihat ya PKB makanya sekarang udah lincah nih. Karena apa? Nggak ada beban. Karena keputusannya MK-nya sudah beres, sudah tuntas, maka sudah berani mengatakan bahwa koalisi perubahan bubar. Nah itu adalah indikasi simbolik ya tanda-tanda gitu bahwa PKB kelihatannya ya ingin juga masuk ke pemerintahan prabologi beransip itu. Oke kalau kita melihat jumlah suara PKB kan juga melonjak naik yang lumayan nih. Daya tawarnya juga kan pasti akan lebih besar. Kira-kira kalau bagi-bagi menterinya atau PKB bisa minta jatah menteri berapa sih? Ya yang rasional ya kan pembagiannya rasional dan proporsional. Ya proporsional itu tentu ada partai yang sudah dulu mendukung karena ada KIM. Oleh karena itu saya melihat kalau KIM itu kan ada yang misalkan di prediksi kolkar lima gitu dan tiga. Nah kemungkinan kalau PKB masuk itu saya menganalisa mungkin akan dua. Yang itu yang proporsional dan rasional. Kalau ketiga kebanyakan dan itu menjadi persoalan di internal KIM. Oleh karena itu yang proporsional ya dua. Kalau satu tentu juga agak berat bagi PKB, rugi gitu. Jadi angka yang mungkin pas dan cocok itu hitung-hitungan saya ya Mbak Sindi itu dua kalau saya melihatnya begitu. Oke dua jatah menteri untuk PKB. Tapi akan menimbulkan apa ya? Gak sama partai politik lain yang udah duluan diada di KIM. Kan juga koalisnya gemuk sekali. Kalau saya sih melihat sudah ada kompromi dari awal. Kalau dalam politik itu power sharing itu sudah dibicarakan ketika ada nota kesepahaman dukungan CAPES-CAPES di awal. Ketika daftar di KIM itu sudah ada itu. Sudah ada fakta integritas untuk apa namanya saling mendukung satu sama lain. Siapa mendapatkan apa-apa dan bagaimana. Menterinya apa. Itu portofilionya apa sudah dibicarakan. Oleh karena itu saya melihat apakah masuknya PKB itu mengganggu. Saya rasa tidak. Saya meyakini tidak karena mereka juga sudah ada jatah masing-masing. Oleh karena itu apakah nanti ada pergeseran misalkan portofilion menteri yang sudah ditetapkan kesepakatannya di awal dengan KIM itu dengan PKB masuk. Saya rasa tidak ya. Kenapa? PKB pun sekarang sudah ada menterinya. Tinggal melanjutkan aja juga gitu. Sebenarnya itu. Cuma yang harus kita lihat adalah sebenarnya kebutuhan dari Pak Prabowo untuk merangkul itu. Kalau kita kalkulasi Mbak Sindi kan jumlah kursi parlemen dari Koalisi Indonesia Maju. Artinya ada Golkar, Gerindra, Demokad, dan Pantu kurang 50 persen kekuatan di parlemennya. Yang ini kan membuat suka tidak suka senang tidak senang Prabowo merangkul kekuatan yang kalah itu. Makanya pas keputusan MK ini semua akan gercep. Akan intensif bertemu untuk saling berkomunikasi. Untuk tadi membangun sebuah sepakatan-kesepakatan deal politik untuk saling menguntungkan satu sama lain. Bukan cuma di eksekutif tapi juga di legislatif ya Kang. Pasti. Kang, kalau PKB kan udah ada sinyal-sinyal nih. Kalau PDIP gimana? Nah P3, eh pohon maaf. PDIP saya melihat pipi-pipti. Kenapa? Saya melihat ada dua psikologi yang ada pada PDIP. Pertama, kelihatannya kader-kader PDIP kan kecewa. Terhadap Pak Jokowi kan tidak mendukung Ganjar Mahfud, tidak mendukung PDIP. Pasti nih, kekecewaan ini kan harus dilihat oleh Ibu Megawati. Bahwa kalau masih pemerintahan juga tidak mendengar aspirasi kader kan gitu. Tapi yang kedua secara psikologis adalah mohon maaf ya. Mungkin juga ada, mohon maaf ya, petinggi-petinggi PDIP yang bermasalah juga. Ini kan rentan juga untuk ditekan gitu loh. Jadi satu sisi dia juga berkomunikasi dengan obo yang menang gitu. Di sisi yang lain juga punya peluang menjadi oposisi. Tapi saya punya catatan, Mbak Sindi. PDIP itu lebih bagus kalau saya lihat, lebih cocok, lebih pas itu menjadi oposisi. Kenapa? Kita lihat zaman Orde Baru dan zaman pemerintahan Pak SBY di dua periode. Itu PDIP lebih gercep, lebih nyentrik ya. Kalau bahasa saya lebih cerdik, lebih cerdas, dan lebih apa ya. Lebih galak, tanda petik. Dan lebih lincah. Menjadi oposisi. Sedangkan kalau di pemerintahan yang sekarang jadi koalisi Jokowi. Pemerintahan ya. Marup Amin. Itu gak lincah. Dia di kabinet, tapi mengkrisisi Pak Jokowi. Lebih baik menurut saya menjaga jarak. Lepas ya. Ambil bagian oposisi. Agar apa? Agar lepas mengontrol jalannya pemerintahan ke depan. Karena saya punya catatan. Kita ini membutuhkan pemerintahan yang kuat. Artinya, bangunan koalisi yang dibangun Prabowo-Gibur harus kuat. Karena untuk mengamankan di parlemen. Tetapi di saat yang sama, butuh oposisi yang kuat dan tangguh. Nah, ini kita butuh PDIP gitu loh. Berarti siapa aja kira-kira menurut analisis Kang Ujang yang akan bertahan di oposisi? Ada satu mungkin ya PDIP tadi. Yang kedua mungkin PKS. Dua doang? Ya, dua doang saya melihatnya. PKS masih pipip juga. Kalau dikasih dua menteri juga bisa masuk. Tetapi menurut saya kalau PDIP dengan PKS cocok. Yang satu, militansinya tinggi. Adanya partai berbasis Islam. Yang satu, nasionalis yang sudah teruji juga dalam konteks beroposisi. Jadi ini juga bagus juga kalau menurut saya. Jadi tidak semuanya juga harus ada di pemerintahan. Di pemerintahan dan menjadi oposisi sama mulianya. Orang-orang saling check and balance itu yang sehat bagi demokrasi ke depan Pak Sindi. Oke. Nah, tadi kan juga disinggung soal bagaimana demokrasi yang sehat itu sama-sama kuat ya. Pemerintahnya kuat tapi oposisinya juga kuat. Kalau dari Kang Ujang melihatnya, apakah di pemerintahan ini seperti apa? Apa gimana caranya agar bisa menjaga demokrasi kuat itu selain oposisi kuat juga? Ya, kita tadi perlu kekuatan oposisi yang tangguh. Kita gini, memang kita dalam teoretik gitu, kita sistem presidencial ya, bahwa tidak ada oposisi gitu. Tapi di Amerika pun gitu, yang katakanlah sistem presidencial ada. Ketika demokrasi itu berkuasa, ya publik ya oposisi gitu. Kan oposisi itu dikenal dalam sistem parlementer, tetapi katakanlah kalau yang di luar pemerintahan itu masyarakat mengatakan sebagai partai oposisi, maka kita butuh itu. Karena Mbak Sindi, kekuasaan itu kalau tidak diawasi, tidak dikontrol ya secara ketat, itu mohon maaf ya pasti akan menyimpang kok. Pasti akan, mohon maaf, abuse of power, pasti akan korup. Nah, Pak Prabowo mengatakan dalam pidatonya, pemerintahnya tidak akan korup. Nah, tidak akan korup itu ya mesti tidak bisa dilihat dari internal, harus dilihat dari eksternal. Nah, eksternal ini ada yang mengawasinya oposisi. Oleh karena itu, butuh oposisi yang kuat dan tangguh itu. Nah, biasanya kenapa partai-partai ini yang kalah juga ingin merapatkan kepada pemerintahan? Karena tidak kuat untuk menghadapi tekanan, dicari-cari kehasis hukumnya. Kita contoh misalkan demokrasi di masa yang lalu, apa akan dikudeta. Itu kan bagian dari resiko beroposisi. Oleh karena itu, ke depan kita butuh partai-partai yang memang secara kuat dan tangguh untuk bisa menjadi oposisi agar ada check and balances. Oke, fungsi pengawasannya itu ya Kang. Dan tidak hanya oleh legislatif, tapi juga oleh masyarakat tentunya ya Kang. Tentu kita kawan, Mbak Sindi, media, Kompas TV, kami dunia kampus juga mengawal untuk dalam konteks menjaga demokrasi. Kita sama dengan pemerintahan Pak Jokowi ya. Ketika parlamennya tidak jalan, oposisinya lemah, maka yang jalan adalah kekuatan civil society, kekuatan masyarakat. Dan masyarakat punya caranya sendiri untuk mengkritisi pemerintahan begitu. Oke, artinya nanti kita lihat ya Kang. Kira-kira di Oktober nanti siapa yang akan bergabung di jajaran menteri dan juga siapa yang jadi oposisi. Terima kasih banyak, Kang Ujang, atau sewaktunya untuk bergabung. Sama-sama, Mbak Sindi. Sampai jumpa di video selanjutnya.